Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan merespons anjloknya nilai tukar rupiah. Rupiah yang kian melemah kini berada di angka 16.200 rupiah untuk 1 dolar Amerika Serikat. Meski demikian, ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir. Menurutnya Indonesia masih memiliki cadangan devisa yang kuat dan dipastikan tidak mengubah target ekspor maupun impor pada tahun ini. Kita percaya kebijakan nanti akan dikeluarkan oleh BI dan kita kan kuat. Cadangan devisa kita kan kuat, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Kita percayakan kepada yang punya otoritas untuk mengatasi perubahan kenaikan dengan tukar itu. Tetapi Menteri Keuangan, Gubernur BI sudah menyampaikan ya, kita tidak perlu khawatir. Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Periwarjio memprediksi nilai tukar rupiah akan berada di level 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat hingga kuartal ke-3 2024. Kemudian rupiah akan kembali menguat di level 15.800 rupiah per dolar AS di kuartal ke-4. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.